Nih, mau liat gamepadnya gak? Tuh, weh, 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 keren, keren, masa sih? Hai, Ground Seekers, selamat datang kembali di channel Ground Seek. Dulu, saya punya dua gamepad dari brand ini yang notabene memberikan kekecewan buat saya. Entah itu donggalnya rusak, tombol-tombolnya nge-gliss, dan tiba-tiba gak lama gamepadnya meninggoy. Juga, analog yang menurut saya agak underrated, Ground Seekers. Jadi, saya gak mau lagi berurusan dengan gamepad dari brand ini. Hari ini saya beli lagi, karena saya memenuhi request dari teman-teman semua. Bang, minta tolong, review dong gamepad ini. Bang, kasih rekomendasi gamepad dari brand ini yang terbaik, yang terbagus, yang murah, bla bla bla. Di sini saya punya IPGA 9218, gamepad keluaran terbaru dari IPGA yang menurut saya patut kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Ada apa aja sih di 9218 ini? Let's check it out. IPGA 9218 yang diberi nickname Gold Soldier. Ya, kita tahu bagaimana IPGA memberikan nama kepada gamepad-gamepadnya itu kayak, ya pokoknya yang teman-temannya pertarung lah. Kayak Batman, Dark Knight, terus Golden Warrior, dan seterusnya. Di sini saya kasih tahu tentang penampilan dan build quality-nya dulu. Saya agak campur aduk dengan penampilan dan build quality IPGA ini, karena ada keren di sini dan ada juga yang norak. Sekilas kalau kalian lihat foto produknya, mungkin gamepadnya terkesan mini dan slim. Tapi sebenarnya gamepad ini tebel, Ground Seekers. Kalau dibandingin sama gamepad-gamepad lainnya kayak KK Pro atau GP11 Shooter, ini gamepad tebel loh. Ya, kayak GP11 sih kalau saya bilang tebelnya. Pada bagian atasnya ini kalau menurut saya materialnya agak terkesan murahan. Apalagi IPGA memberikan di padnya warna sepukan emas seperti ini. Tidak muted gold tapi lebih nyala. Dan pada bagian bawah ini malah terlihat seperti premium, karena karet yang digunakan oleh IPGA untuk gripnya ini terkesan lengket. Dan juga pada bagian analog ini karetnya juga terkesan sticky, enak gitu. Jadi tidak gampang lepas. Dan ada juga pattern karbon di sini dan berbagai trim potongan desain yang membuat gamepad ini terlihat beda. IPGA 9218 menggunakan layout Xbox yaitu XIAB bukan YXBA. Tapi di bagian atas itu menggunakan ZL dan ZR, di mana itu dikhususkan buat Nintendo. Agak campur aduk. Untuk koneksinya IPGA 9218 udah menggunakan koneksi kabel type C, which is good. Ini bisa digunakan untuk kalian main game di PC, bisa juga buat ngecas. Jadi koneksinya ini ada Bluetooth, ada dongle, ada kabel. Udah keren dah pokoknya udah lengkap hitungannya. Kalau saya lihat dari text packnya, ini baterai cuma 380 mAh aja. Cukup kurang ya. Mengingat gamepad-game pada sekarang itu baterai sekitar 600 mAh-an. Climb-nya ini. Kalian lihat deh. Bentar. Desainnya bisa lebih keren lagi nggak IPGA? Tapi bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah tombol di dalamnya. Gimana ketika saya main di komputer, di PC. Terus saya mau main, saya mau pencet turbonya, saya harus buka dulu. Itu namanya bukan multi-platform sih kalau saya bilang. Ini tetap difokuskan untuk mobile gamers. Jadi buat apa? IPGA membuat 2 model. 9-2-1-8 dan juga 9-2-2-0. Oke, sekarang bergeser ke fungsinya. Bang, ini awet nggak? Bang, ini kuat nggak bang? Ada 2 tipe pengguna Ground Seekers. Yang pertama adalah mereka yang brutal. Jadi mereka main itu bener-bener penekanannya itu brutal. Tapi tepat karena mengikuti kondisi dari game tersebut. Tapi ada juga yang mainnya kayak kampungan. Nah, gitu. Mereka nggak bisa menghargai barang tersebut. Jadi kalau kalian tanya awet apa nggaknya, itu semua tergantung dari bagaimana kalian memperlakukan gamepad tersebut. Dan menurut saya, gamepad-gamepad nyaman sekarang itu nggak ada setemuan yang kayak gitu lagi. Paling gamepad-gamepad murah yang harganya di bawah 100 ribu, masih ada kemungkinan karet di XCAB ini atau tombol-tombol di D-padnya itu jebol. Di sini kalian perhatiin di 9218 ada lampu LED lights-nya di XCAB dan juga di notification-nya. Lampunya ini saya nggak tahu cara matiinnya. Tombol-tombol mainnya IPGA 9218 ini menurut saya masih sama kualitasnya dengan IPGA yang dulu. Nyaman dipakai dan tidak mudah rusak. Khusus pada bagian analog ini, IPGA kurang diperhatiin analog-nya. Ring-nya ini juga kerasa gerus banget. Ground Seekers bunyinya. Beda banget dengan gamepad-gamepad yang seharga dia masih bisa lebih baik. Kalau kalian pengguna game yang hardcore, saya wanti-wanti ke kalian untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan analog-nya. Jangan terlalu kasar. Kalau nggak, umurnya pendek. Ketepatan analog itu maksudnya seperti yang saya waktu itu di live bahas, di mana kalian bilang kalau digeser sedikit itu udah langsung berasa berarti deadzone-nya bagus. Menurut saya ini bukan masalah deadzone. Ini adalah ketepatan atau keakuratan analog. Kalau pada dasarnya sebuah produk udah dikasih ketepatan analog yang bagus, maka kualitas seperti itu. Nggak mungkin gamepad-gamepad yang baru kalian terima tiba-tiba analog udah jelek, itu berarti memang pada dasarnya analog-nya jelek. Di sini kalian bisa lihat, analog ini udah langsung pengok. Pengok. Ya, tuh. Bagian kanannya. IPGA ini memang kurang begitu perhatian Ground Seeker sama kualitas analog-nya. Nah, ini balik lagi. Ya, kalau ini ternyata cap-nya Ground Seekers miring. Di beberapa gamepad cap-nya itu ada yang bisa dinaik turunin dan ini cap-nya miring Ground Seekers. Berarti antara tiangnya itu dengan cetakannya itu nggak masuk dengan tepat. Tukurlah, belum usah. IPGA 928 ini kan multi-platform ya Ground Seekers. Untuk konek ke Android nggak ada masalah, untuk konek ke PC nggak ada masalah, PS3 juga nggak ada masalah, dan yang lain-lainnya saya nggak cobain yang pasti memang multi-platform. Untuk konek ke Android kita bisa pakai Home dan A, untuk ke iPhone kalau nggak salah, Home dan Y. Dan untuk ke PC nih, untuk ke PC manualnya ini agak salah nih Ground Seekers. Di sini dikatakan press R to plug in the USB cable. Pencet R untuk dimasukkan ke USB cable. Agak aneh. Yang benar adalah kalian pencet R-nya dulu, kemudian kalian colokin USB, dan USB-nya itu kalian colokin ke komputer, nanti di sini memang akan berkedip. Tapi itu tanda sebagai gamepad-nya itu sedang di-charge. Dan bukan cuma dua tombol yang menyala, karena ada satu tombol lagi menyala di bagian keempat ini gitu Ground Seekers. Ada kelebihan di IPG 928 yang menurut saya ini benefit Ground Seekers, yaitu tombol makro yang cukup nyentrik, di mana peletakannya dua di bagian kanan dan dua di bagian belakang. Tombol-tombolnya ini nggak akan gampang tersentuh, bukan karena tombolnya ini terpisah di sini, tapi sebenarnya tombolnya ini keras banget Ground Seekers. Buzet. Dan ini penamanya saya kurang paham ya, kenapa nggak M aja ini jadi S1, S2, S3, S4. Udah kaya sarjana. Jadi makro itu adalah perintah-perintah tombol yang kalian buat dan kalian masukin ke dalam satu pencetan. Contohnya di sini misalnya kalian mau, aduh ken gitu kan, kalian gerakin, nanti kalian tinggal pencet gini, langsung aduh ken. Caranya gimana bang? Oke, caranya itu tahan start sama tombol makro yang kalian mau perintahin, misalnya S1 dan start. Dia akan kedip-kedip. Nah, kalian tinggal bikin perintahnya, aduh ken. Abis itu kalian pencet lagi S1-nya. Nanti pada saat kalian main, temen kalian pasti kebingungan. Nih, orang kok aduh ken tangannya nggak gerak gitu kan. Kalian cuma pencet. Gitu. Langsung aduh ken, aduh ken, aduh ken. Nanti nggak kebusu kalian. Dan di sini ada cukup banyak juga lah tombol Alps, Gross Seekers, yang terhitung lumayan mahal untuk cost. Dimana gamepad-gamepad lokal yang ada sekarang tuh malah saya lihat nggak ada yang pakai Alps button kayak gini. Dan ini kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Sayang sekali IPGA tidak memperhatikan fitting-nya, sehingga membuat suara seperti ini. Kalau saya lihat sih bunyinya ada di S1, S2, LR, sama Star Select. Tuh. Terus bang, ini kalau misalnya dikonekin ke smartphone, bisa langsung dimainin nggak bang kayak ke Genshin Impact gitu. Ya nggak lah ya bro. Kalian harus pakai mapper. Untuk IPGA 9218 ini kalian pakai shooting plus V3. Kalian bisa cari di Apple Store atau di Android Store dan Store-Store lainnya. Dari ke semua tombol yang saya sebutin di sini, saya tahu ada satu yang belum saya sebutin. Triggernya gimana bang? Maaf groundseekers. IPGA 9218 ini bahkan tidak memiliki trigger sama sekali groundseekers. Gamepad yang disebutkan IPGA sebagai multi-platform yang bisa konek ke PC ternyata tidak punya trigger. Lalu apakah ini menurunkan nilai dari gamepad ini? Tergantung, kalau kalian tipe pemain game-game yang butuh trigger pressure, maka ini akan sangat mengecewakan buat kalian. Karena menurut saya ke depannya ini nggak akan banyak game-game menggunakan trigger pressure. Nintendo itu tidak mendukung trigger support. Yang terakhir kayaknya ini. Dongle-nya sebenarnya koneksinya itu bagus. IPGA itu selalu saya salut koneksinya bagus, padahal dongle-nya ini nano kecil seperti ini. Cuma waktu itu pengalaman buruk saya adalah ini mati total. Tapi saya nggak bisa menilai langsung, karena saya baru pakai ini dan sejauh ini nggak ada masalah dengan dongle. Gimana bang jaraknya? Jaraknya bagus, Ground Seekers. Bisa sampai melebih 3 meter dan saya mencobanya di balik tembok pun berjalan dengan baik. Sama bagusnya lah dengan gamepad-gamepad lokal sekarang yang dongle-nya udah diimprove. Satu yang saya kecawain ini IPGA nggak bikinin slot tempat untuk naruh dongle-nya. Di mana? Di mana? Nggak ada tempat untuk naruh dongle. Terus gimana kalau hilang bang Run? Kalian bisa pakai ini Ground Seekers. Ini dongle universal. Sama seperti dongle-nya IPGA. Kalian bisa cari ini di toko-toko online banyak, udah tersedia banyak. Ini kayaknya kompetibel juga deh dengan gamepad-gamepad lainnya seperti gamepad soundfox atau gamepad-nya siapa tuh yang murah banget, gamepad Bluetooth terios. Oke, jadi intinya gimana nih Bang Run sama IPGA ini? Dibanting apa nggak nih? Nggak lah, IPGA aja akan dibanting ya nggak? Kalian belum ngasih tanda-tanda rusak. Kalian hanya perlu memperhatikan 2 hal pada gamepad ini, yaitu analog dan triggernya. Analog ini akurasinya, ketepatannya udah bagus. Hanya aja mungkin kualitasnya masih sama aja dengan IPGA-IPGA yang dulu. Dan juga gamepad ini tidak punya trigger. 2 itu aja. Kalau kalian lihat ke yang lain-lain, menurut saya kualitas tombol-tombolnya nyaman, bagus, kompetibilitasnya bagus juga oke. Support ke mobile phone, support ke PC, apalagi yang kurang. Donggol kecil, koneksinya juga bagus. Harganya itu sekitar 270-an kalau nggak salah. Harga 270-an untuk bersaing dengan gamepad-gamepad yang udah menggunakan trigger ini agak-agak sulit dipega. Ya, Rp190.000 lah. Saya jamin gamepad ini akan laku keras. Hal bagusnya adalah gamepad ini udah menggunakan rubber grip. Udah bagus. Dan juga ada tombol alps-nya clicky dan makro. Ini nilai kualitas yang ada di gamepad-gamepad yang rata-rata harganya Rp500.000. Harga Rp270.000 menurut saya masih cukup menggiurkan. Tapi alangkah lebih baiknya jika IPGA tahu bagaimana caranya bersaing dengan gamepad-gamepad lokal yang kualitasnya juga udah lumayan bagus. Jadi itu aja, Ground Seekers, ulasan saya tentang IPGA 9218. Semoga videonya bermanfaat buat kalian sebelum kalian beli gamepad ini. Kalau kalian suka, kalian kasih like. Dan jangan lupa kalian share videonya ke teman-teman yang lainnya. Dan kalian pencet subscribe kalau kalian belum subscribe. Kita akan ketemu lagi di video Gronosik yang lainnya. Ciao!